Hai baik selamat pagi kali ini kita akan lanjutkan materi dari statistika keuangan satu yaitu tentang bab 4 tentang ukuran dari penempatan data nah kali ini kita akan membahas yaitu tentang kuartil yang sebelumnya kita sudah bahas tentang median median data tunggal ganjil data tunggal genap dan data kelompok nah kali ini kita akan membahas yang namanya kuartil nah kuartil adalah nilai atau angka yang membagi data dalam empat bagian yang sama setelah disusun dari data terkecil hingga data terbesar dan sebaliknya dari data terbesar hingga data terkecil ada tiga bentuk kuartil yaitu ada kuartil pertama itu adalah nilai dengan distribusi yang membatasi 25% frekuensi di bagian atas dan 75% frekuensi di bagian bawah distribusi kemudian ada kuartil kedua yaitu ada nilai dalam distribusi yang membatasi 50 frekuensi di bagian atas dan 50% di bagian bawah nah untuk kuartil ketiga itu ada nilai di dalam distribusi yang membatasi 75% frekuensi di bagian atas dan 25% frekuensi di bagian bawah distribusi inilah penjelasan tentang kuartil kita akan cari ya kita akan lihat yaitu adalah bentuk dari kuartil data tunggal nah untuk mencari kuartil data tunggal yaitu dengan cara yang pertama kita akan menyusun atau mengurutkan data terlebih dahulu dari data terkecil hingga data yang terbesar atau sebaliknya baik dari data terbesar hingga data terkecil kemudian kita akan menghitung rumus dari kuartil ya yaitu adalah k i ya rumus dari k i sorry bukan k i ya ini k satu ya sorry rumus dari kuartil itu adalah k satu sama dengan seperempat n ditambah satu untuk k dua yaitu adalah setengah dikali n tambah satu dikali n tambah satu untuk k tiga yaitu adalah tiga perempat dikali dengan n ditambah satu dimana n sama dengan jumlah data jadi rumus kuartil itu ada tiga ya ada tiga ini satu ini 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 dua dan ini tiga ini adalah rumus kuartil ya kita akan aplikan ke dalam contoh soal nah contoh soal kuartil data tunggal diketahui nilai statistika keuangan untuk 9 mahasiswa adalah sebagai berikut ada 65 70 90 40 35 45 70 80 dan 50 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pertanyaannya adalah diminta untuk menghitung berapa nilai kuartilnya ya kita akan terlebih dahulu ya kita akan mencoba menjawab kita akan menurutkan data ini terlebih dahulu ya ada 65 70 90 40 35 50 70 80 dan 50 kita akan mengurutkan dalam bentuk sebagai berikut yang paling kecil hingga terbesar ya jadi ada 35 40 45 50 65 70 70 70 80 dan 90 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 9 rata ya jadi ada 35 40 45 50 65 70 70 80 dan 90 setelah kita urutkan di sini ya setelah kita urutkan di sini maka kita akan menghitung kuartilnya k1 sama dengan 1 4 n ditambah 1 sama dengan 1 4 kali 9 tambah 1 itu adalah 9 tambah 1 itu 10 10 bagi 4 itu 2,5 2,5 itu ada terletak di posisi nilai 2,5 sehingga k1 sama dengan 2 data kedua ditambah dengan data 0,5 yaitu data ketiga dikurang dengan data kedua kedua maka k1 sama dengan 40 data kedua ditambah dengan 0,5 dalam kurung data ketiga itu 45 dikurangi dengan data kedua 40 jadi adalah sama dengan 40 ditambah 0,5 kali 5 ya 0,5 kali 5 itu ada 2,5 40 tambah 2,5 yaitu adalah 42,5 jadi kuartil pertama itu jatuh di angka 42,5 ini untuk yang kuartil pertama setelah itu kita akan mencoba menghitung nilai kuartil kedua kuartil kedua sama dengan setengah kali n tambah 1 setengah adalah setengah dikali 9 tambah 1 ya sama dengan 5 sehingga kuartil kedua adalah 65 ya jadi karena 9 tambah 1 itu 10 bagi 2 itu 5 jadi k2 adalah 65 yaitu ada 1,2,3,4,5 jadi 65 ya kemudian untuk kuartil ketiga itu sama dengan 3,4 dikali n tambah 1 sama dengan 3,4 dikali 9 tambah 1 9 tambah 1 itu 10 bagi 4 bagi 4 itu adalah 2,5 2,5 kali 3 itu adalah 7,5 terletak di posisi 7,5 nilai 7,5 sehingga 4,3 sama dengan data ke-7 ditambah dengan data 0,5 di dalam kurung data ke-8 dikurangi dengan data ke-7 nah 70 tambah 0,5 yaitu 80 kurang 70 70 karena ini data ke-7 ya 1,2,3 eh sorry 1,2,3,4,5,6,7 ini 7 70 data ke-8 itu 80 80 70 tambah 0,5 yaitu 80 kurang 70 70 tambah 0,5 kali 10 0,5 kali 10 itu 5 70 tambah 5 itu ada 75 Pak untuk yang data 0,5 ini datanya memang seperti ini ya jadi cara mengecarinya memang menggunakan data 0,5 ini memang sudah rumusnya seperti ini untuk pengerjaan kuartil yang posisinya itu tidak kelihatan di nilai datanya atau berada di antara tengah-tengah data jadi cara menggunakannya adalah menggunakan data 0,5 inilah cara pengerjaan untuk kuartil data tunggal kita akan lanjutkan kuartil data kompok nah untuk mencari kuartil data berbentuk kelompok ini perlu dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu dalam hal ini semata-mata agar dapat mempermudah dari perhitungan proses pencari kuartil hampir sama dengan proses pencari median kalau median itu mencari nilai tengah dari kelompok data sedangkan kuartil itu mencari nilai yang membagi data kelompok dalam 4 bagian yang sama besar urutkan data terlebih dahulu dari data terkecil data terkecil sampai data terbesar atau secara sebaliknya kemudian menghitung rentangan R menghitung jumlah kelas K dan menghitung panjang kelas interval atau P setelah itu buatlah distribusi frekuensi kemudian kita lanjutkan dengan mencari nilai kuartil dengan rumus K1 sama dengan BB plus P plus P lalu seperempat N dikurangi JF dibagi dengan F K2 sama dengan BB plus P yaitu setengah N dikurangi JF dibagi dengan F K3 BB plus P yaitu 3 perempat N dikurangi dengan JF dibagi dengan F di mana K1, K2, K3 ada nilai kuartil BB adalah batas bawah kelas sebelum nilai kuartil akan terletak P panjang kelas nilai kuartil N adalah jumlah data F adalah banyaknya frekuensi kelas kuartil CF adalah jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil jadi rumusnya sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan yang ada di median cuman kalau di kuartil itu ada 3 rumus seperti ini baik kita akan coba lanjut dengan contoh soal ya ini adalah contoh soal kuartil untuk data kelompok ini adalah contoh soal kuartil untuk data kelompok ya punya tabel distribusi frekuensi itu nilai statistika keuangan 1 WDP 2020 60-64T2 65-6906 70-74T15 75-790 80-84T16 85-89T7 90-94T totalnya ada 70 diminta hitunglah nilai dari kuartilnya berapa kemudian ini kita akan menghitung terlebih dahulu carilah nilai K1 K2 dan K3 terlebih dahulu ya untuk K1 itu ada seperempat N seperempat dari 70 itu ada 17,5 yaitu terletak di kelas interval ketiga ya yaitu 70 sampai dengan 74 cara mencarinya 17,5 itu adalah melihat dari jumlah frekuensinya kita hitung sampai dimana angka 17,5 itu kemudian K2 itu ada setengah dari 70,35 itu terletak di kelas interval keempat yaitu 75 sampai dengan 79 jadi kita akan hitung berapa nilai 35 disini kuartil 1 disini kuartil kedua disini kemudian kuartil ketiga itu disini disini untuk kuartil ketiga itu 3 per 4 N itu 3 per 4 dari 70 yaitu ada 52,5 terletak di kelas interval kelima yaitu 80 sampai dengan 84 kemudian kita akan mencarilah nilai dari BB BB kuartil 1 yaitu setengah dari 69 per 70 ya ini cara kerjanya kurang lebih hampir sama dengan yang median ya jadi batasnya adalah 69 dengan 70 untuk yang ini kuartil 1 kuartil 2 nya adalah 74,75 untuk kuartil 3 itu adalah 79 dengan 80 dapatlah 69,5 untuk kuartil BB kuartil 1 BB kuartil 2 itu ada 74,5 BB kuartil 3 adalah 79,5 ya untuk inilah untuk cara mencari nilai kuartil terlebih dahulu dan nilai dari BB nah kita akan menghitung panjang kelas kuartil panjang kelas kuartil ini untuk setiap kuartil itu sama ya ini tolong diralat ini kayaknya saya kekeliruan ketik ini harusnya K2 ini K3 ya biar gak salah ini PK1 PK2 PK3 ya dan semuanya sama itu adalah 5 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 75 80 81 82 83 84 juga 5 Nah carilah frekuensi kelas kuartil ini tinggal lihat di data frekuensinya aja 15 20 6 16 15 20 6 16 kemudian nilai jf nilai akumulasi distribusi frekuensi sebelum kelas kuartil 2 tambah 6 berarti 8 jk1 nya jf jf k1 nya 8 jf k2 nya itu 23 jf k3 nya adalah 43 kemudian kita masukkan sesuai rumus ya ini rumusnya dan masukkan nilainya ya sesuai rumus untuk k1 69,5 tambah 5 dikali dengan 14 70 kurang 8 dibagi 15 k2 74,5 tambah 5 dikali dengan setengah 70 setengah dari 70 kurang 23 bagi dengan 20 k3 sama dengan 79,5 ditambah 5 dikali dengan 3 per 4 dari 70 dikurangi 43 dibagi dengan 16 dapatlah k1 72,67 k2 77,50 k3 82,47 nah kesimpulannya adalah untuk k1 yaitu ada terdapat 25% mahasiswa yang mendapatkan nilai 72,67 terdapat untuk k2 terdapat 50% mahasiswa yang mendapatkan nilai 77,50 sedangkan k3 terdapat 75% mahasiswa yang mendapatkan nilai 82,47 yaitu 7 inilah cara pengerjaan itu contoh soal kuartil data berdata kelompok ya ya kita lanjut nah yang berikutnya adalah desil yang tadi itu kuartil sekarang deh desil nah yang berikutnya adalah desil desil atau des ya adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama ya tadi kalau kuartil itu membagi 4 data secara sama sekarang itu adalah desil desil itu membagi 10 data menjadi bagian yang sama setelah disusun dari data terkecil hingga data terbesar atau sebaliknya nah cara untuk mencari nilai desil itu hampir sama dengan cara mencari kuartil cuma bedanya hanya pada pembagiannya saja kalau kuartil kan tidak dibagi menjadi 4 bagian yang sama sedangkan desil itu dibagi menjadi 10 bagian yang sama nah mencari data tunggal ya mencari data tunggal nah mencari desil data tunggal kita yang paling penting itu cara pengerjanya adalah mengurutkan data tersebut dari data terkecil sampai dengan data terbesar atau sebaliknya nah ya jadi memang kalau datanya itu banyak kita bisa menggunakan fitur dari fitur sorting yang ada di dalam Microsoft Excel untuk mengelola pengurutan data dari data terbesar menjadi data terkecil jadi sebenarnya mau banyak-banyak data pun mau 100 data 500 data 1000 data itu gampang banget itu tinggal di sort saja ya jadi nanti akan ketahuan ya jadi sebenarnya kita nggak perlu takut kalau data itu tersebut banyak semakin banyak itu semakin mudah apalagi kalau kita menggunakan fitur dari Microsoft Excel akan terlihat lebih susah jika kalau kita lebih banyak menggunakan seperti metode manual seperti tulis tangan nah itu pasti akan kerepotan sekali jangan enggak usah jauh-jauh deh 50 data aja pasti udah dibilang aduh pak banyaknya kalau disuruh di setengah pakai 50 data kan apalagi kalau 500 wah bisa gila nampaknya ya jadi sebenarnya itu tidak perlu terlalu takut kalau datanya itu banyak karena kita bisa menggunakan fitur yang ada di dalam Microsoft Excel jadi kembali ke kalian masing-masing bagaimana penguasaan kalian terhadap Microsoft Excel untuk Microsoft Office sebaiknya semua mahasiswa itu wajib menguasai secara mahir jangan standar-standar saja secara mahir lah menguasai untuk Microsoft Office baik itu Word, baik itu Excel, baik itu PowerPoint, baik itu Microsoft Access, Microsoft Outlook dan segala macam banyak loh ya sebenarnya jadi semua satu persatu itu dikuasai lah jangan sampai enggak karena kalau enggak nanti tuh kalau ketemu dengan datanya yang super banyak kita akan menjadi kerepotan sama sekali gitu oke nah kita akan lanjut dengan pengerjaan dari rumus dari desil data tunggang DS1 yaitu 1 pers 10 kali N ditambah 1 DS2, 2 pers 10 kali N, tambah dengan 1 DS3 sama dengan 3 pers 10 dikali N, tambah dengan 1 DS4 yaitu 4 pers 10 dikali N, tambah dengan 1 DS5, 5 pers 10 dikali N, tambah 1 DS6, 6 pers 10 dikali N, tambah 1 DS 7, 7 per 10 dikali N tambah 1 DS 8, 8 per 10 dikali N tambah dengan N tambah 1 DS 9, 9 per 10 dikali N tambah dengan 1 Di mana N adalah jumlah data Jadi rumusnya kurang lebih hampir sama dengan kuartil Cuma yang membedakannya itu hanya pada masalah pembagiannya saja Kalau di kuartil itu kan kita fokusnya menjadi bagi 4 Nah kalau DS 8 kita fokusnya itu bagi 10 Nah nanti akan dikenalkan yang satunya lagi yang namanya disebut dengan presentil Nah kalau presentil itu baginya itu adalah 100 Jadi jangan takut merasa kesusahan karena sebenarnya ini gampang Karena kalau kita bisa kita cukup menguasai median saja Menghitung kuartil, menghitung desil dan menghitung presentil itu gampang banget Yang penting kita tahu cara cari nilai median itu bagaimana Kalau kita sudah tahu cara cari nilai median Itu tidak akan susah lagi kalau kita mencoba untuk mengerjakan kuartil, desil dan presentil Jadi akan jauh lebih mudah Nah baik pembahasan untuk statistik saya sampai di desil data tunggal lagi Di sini dulu Di desil data tunggal Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang contoh soal dari desil data tunggal Baik jika ada yang kurang jelas seperti biasa nanti didiskuskan di forum Google Classroom seperti biasa Baik terima kasih selamat pagi